Intro Artinya memang harus menjaga sekali ya kepuasan pelanggan Gimana kalau dari ibu? Ya, kalau matahari, kita lihat dari sisi customer ya Kalau customer itu atau pelanggan mau datang ke matahari Pasti mereka akan punya harapan dan kebutuhan Kebutuhannya apa? Pasti dari sisi produk, quality harus bagus Kemudian assortment, aduh kalau gak lengkap mereka juga gak akan datang kan? Kemudian kalau dari harga, ini sangat sensitif Diskon biasanya Jadi customer itu kita betul-betul mencoba untuk memberikan harga yang terjangkau Nah jadi kalau untuk kepuasan pelanggan itu sebenarnya untuk kami itu adalah sebagai stepping stone Untuk membuka relasi dengan pelanggan Jadi kalau pelanggan puas tadi pak, pintu itu lebih mudah untuk dibuka untuk kita membuat relasi Kalau dia mereka sudah kecewa, pintu itu kayaknya susah Kita harus 2-3 kali berusaha Baik dari sisi effort maupun dari sisi biaya ya Tapi kalau udah puas, aduh enang sekali Meskipun tadi benar pak, kalau kita itu mendapatkan keluhan ataupun masukan itu banyak Tapi kadang-kadang mendapatkan pujian itu benar-benar kita harus cari seperti nyari berlian pak Jadi kalau udah dikasih pujian puas, aduh senangnya minta ampun Nah ini menarik nih mbak lulu Jadi kalau di dalam dunia service, ini kan service itu kan tidak bisa diproduksi, kemudian disimpan Lalu kalau misalnya ada yang perlu baru dikasih ini service gitu ya Senyum aja misalnya, kan tidak mungkin customer servicenya itu stok senyum dulu kan 100, 1000 gitu, satu senyum kan tidak mungkin kan Dan service itu diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan Nah dalam hal seperti itu maka tidak mungkin 100% selalu kita itu terutama dalam hal service itu bisa memuaskan pelanggan Pasti sekali waktu pasti ada Nah yang lebih penting sekarang adalah bagaimana ketika itu terjadi Ketika failed di dalam mendeliver sebuah service, bagaimana service recovery-nya Nah menarik nih kalau kita tanyakan bagaimana strategi service recovery di tadi tiap-tiap perusahaan yang ada di sini Karena pasti komplain itu ada Komplain pasti ada, seperti tadi Bu Enda Jadi kalau di kami, kita sudah sepakat dari atas ke bawah Ketika ada komplain atau keluhan pelanggan itu tidak boleh menginap Jadi harus hari itu juga kita ada beberapa sarana untuk mendapatkan masukan dari customer ataupun keluhan ya Kita, customer bisa akses melalui email Kemudian kita pun harus membalas pada hari itu juga Meskipun misalnya kita bisa membalasnya malam Tapi customer akan merasa terapresiasi Waduh saya diperhatikan ya Saat itu juga bisa respon pelanggan itu sangat senang Responsif Responsif Kemudian tidak semua pelanggan kan mempunyai alamat email Jadi kita juga menyediakan fax, nomor fax Nah cuman tidak semua pelanggan juga bisa nge-fax ya Nah jadi pada tanggal 25 Juni kemarin Kita launching yang disebut hotline Kita namakan Halo Matahari Jadi pelanggan bisa langsung berinteraksi dengan kami Memberikan masukan, keluhan atau apapun Di nomor, ini promosi nih Pak Oh iya, harus tahu kan banyak pemisah yang pelanggan matahari Kalau para pelanggan matahari belum tahu mungkin ya Betul, jadi nomornya yang bisa diakses adalah 50838 Kalau istilah anak sekarang, 500 babe Oh iya kan, 838 Betul 838 babe Betul 838 Oke, menarik sekali Dipersembahkan oleh